Sekarang aku berada di daerah dekat Matos itu, itu ada Mall Matos, nah ini ada kuburan makam pahlawan. Nah, di sepanjang ini jual, ini ada adik kecil yang dijualan. Kita tanyain yuk, jualan apa? Permisi, Dik. Ini jualan apa, Dik? Jualan donat. Donat? Berapaan ini donatnya? Rp 2.000. Oh iya, sebelumnya namanya siapa ini? Sulis. Siapa? Sulis. Sulis, kalau adiknya? Ranata. Siapa? Ranata. Ranata? Oh iya, ini kelas berapa? Kelas 5. Kelas? Kelas 5. Kelas 5. Kalau adiknya? Kelas TK. TK. Donatnya berapaan? Rp 2.000. Beli 5. Berarti ini ada kukis ya? Kukis, martabak, sama donat. Aku martabak sama? Rp 2.000. Pokoknya sekolahnya terus lanjut ya? Rp 2.000. Nah, ini lor. Ini nanti, nanti ini semilan buat makan non halal. Nah, ini kita cobain nanti. Jadi, kita sekarang bayar-bayar. Halo lor. Selamat datang di channel Kurki Putanter. Masih edisi di Kota Malang. Kali ini kalian akan kewajak berburu kuliner non halal. Nah, kuliner non halal kali ini nih rendang babi. Terus sama ramen babi. Nah, untuk lokasinya nanti buat sobat kurki gampang banget. Karena di Google Maps sudah ada. Jadi, buat sobat kurki gampang mencarinya. Yuk, langsung aja kita kepoin tempatnya seperti apa. Harganya berapa. Langsung aja kita cus ke sana. Terima kasih telah menonton! Ini untuk yang ramen ya, Mas? Iya, itu yang ramen. Di biar ada sensasi smoky-smokynya gitu, Mas? Iya, iya, Mas. Mantep. Ini kuah ramennya lor. Selanjutnya, kita melihat proses pembuatan mie-nya. Mie yang matang itu yang seperti apa, Mas? Matang sempurna itu? Ini yang matang-matangnya sempurna itu. Ini agak-agak. Kayaknya kenyal-kenyal gitu, Mas. Masih kenyalnya masih dapat ya? Iya, Mas. Harus dapat kenyalnya, Mas. Kan kadang kalau overfood itu pas digigit, langsung lembek gitu ya? Iya, iya. Itu kurang bagus, Mas. Nah, yang bagus itu yang agak ada kenyal-kenyalnya. Tiga pelawanan ada pelawanan. Mie-nya diobok-obok lor. Biar mantep ya, Mas, ya? Biar apa? Biar mantep lor. Mantep lor. Ini proses penyajian mie ramen-nya. Jadi, mie-nya ditaruh ke dalam mangkok. Selanjutnya, dikasih potongan daging babi. Dikasih telur, biar cantik. Selanjutnya, terakhir, disiram dudue. Ben segerlur. Ini rendangnya yang sudah divakum, jadi tinggal dihangatkan. Sangat praktis dan simpel. Ini lor pesananku. Udah jadi yang pertama nih, aku pesen mie ramen babi. Wah, ini baru pertama kali sih aku coba. Ini seporsi harganya Rp. 40.000. Selanjutnya ini rendang babi 200 gram. Ini harganya Rp. 55.000. Wah, menarik banget sih. Gimana rasanya? Langsung aja kita santapin ya, lor. Monggo. Pertama kita cobain ini, kuahnya ya. Nah, isi ini ada telur, ada ini minyak. Ini isi ini minyak ini. Ini minyak tadi bikin sendiri ya, humit. Terus dikasih ini, apa enak? Nori bukan sih? Ini yang apa? Rumput laut ini. Selanjutnya, nanti ada di bagian babinya sama telurnya. Kita cobain kuahnya dulu ya. Monggo-monggo. Seruputan pertama, seruput laut. Wah, ini rasanya. Rempahnya kuat ini. Ini jadi bener-bener spesial. Ini ada kecap pasinnya. Siapa tau mungkin lebih sedikit. Biar ada kurang asin sedikit. Ini asinnya sebenarnya udah sih. Tapi kayak, siapa tau lebih mantep. Terus ini ada bubuk cabai. Ya, kasih bubuk cabai. Biar ada sedikit rasa-rasa pedes. Karena, belum ada rasa pedesnya. Makin sedap. Dan mie-nya ini pas banget tadi. Karena masanya memang tadi di timer ya. Jadi, bener-bener al dente banget ini. Masih ada kenyal-kenyalnya. Kita cobain sama potongan B2-nya. Wah, ini. Jadi, ini tadi udah dipakar pakai api. Jadi, ada sensasi smoke-smoke-nya. Kita cobain. Anggok, maaf lho. Ini adan. Aitan, dagingnya. Dagingnya lho. Bener-bener spesial banget lho. Rasa dagingnya masih kerasa. Dan udah gak juicy ya. Karena memang tadi prosesnya di... Ini kan dagingnya tipis. Disles tipis-smoke-smoke-nya. Itu ditembak api. Jadi, rasa-rasa bakarannya dapat. Sedikit-sedikit kering. Terus, bumbu-bumbunya yang simple. Dan bikin agih banget. Mantep sini. Tuh. Potek loh. Aduh. Daging babis sama minyak. Kalian makan ini ya. Sepakai dagingnya. Bener-bener perpaduan yang pas banget. Dan api dagingnya juga agak ampuk lah. Jadi, tidak susah untuk kita punya. Selanjutnya kita cobain. Ini rendangnya. Jadi sebenarnya rendang disini juga ada nasi sama rendang. Cuma aku nanti takut gak kenyangan sih. Sudah makan ini sama rendang. Nah ini. Tampilannya menarik ya. Ini termasuk. Apa ya. Aku tadi lihat tadi gak terlalu. Apa ya. Kuningnya tuh merahnya. Merah apa kuningnya gak terlalu nampol-nampol banget. Semoga ini rasanya nampol ya. Menggol. Namelur. Gila-gila. Gila. Ini rendang nih. Ini rendang babinya. Bener-bener. Special. Perfect banget. Teastur dagingnya masih dapat. Serat-seratnya masih dapat. Rasanya. Ini merupakan. Rasa rempah. Biasanya rendang itu kan rempah. Rempah Sumatra yang. Gak terlalu kuat banget. Tapi bisa enak. Ini aku baru menemukan ini. Biasanya kan. Kalau rendang-rendang yang rempahnya makin kuat makin juara ya. Ini rempah yang gak terlalu istraika. Gak terlalu nyegra. Tapi enak banget ini. Ini rempahnya kayak gak terlalu merah. Tapi rasanya enak banget ini. Asin, curry. Dan gak pedas ini. Gak pedas ini. Oh iya tak coba ya tak kasih bubuk cabai ya. Siapa tau agak nampol. Agak butuh sensasi sedikit pedas. Jadi tak kasih bubuk cabai. Nah ini. Mongkol. Memang lor. Sampai jumpa. Terima kasih.